Itu sedang berbicara. Para anggota aliansi Dewan Naga terkejut. Suara primordial bis serak dan dalam, penuh pencegahan. Ledakan. Primordial bis bergegas keluar dengan raungan keras. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan binatang purba telah menembus tingkat kelima dari alam transformasi ilahi, yang sangat menakutkan. Aura mengerikannya mengunci Luo Wuchang, dan kekuatan mengerikannya menekannya. Tuan muda, lari. Luo Wuchang terkejut dan mendorong Lenghun menjauh. Pelindung. Lenghun ketakutan dan tidak bisa menentukan pilihan. Berlari. Luo Wuchang meraung. Luo Wuchang mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri dan mengeluarkan senjata ajaibnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa bertarung langsung. Dengeng dengungan. Aura Luo Wuchang meroket, dan kekuatan mengerikannya menyapu. Auranya langsung melonjak ke puncak tingkat ke enam alam transformasi ilahi, mengguncang langit dan bumi. Seni abadi. Kehancuran Raja Neraka. Luo Wuchang membentuk segel dengan tangannya, dan auranya melonjak. Kekuatan mengerikannya memadat, dan akhirnya, dia meraung dan meledakkan telapak tangannya ke arah binatang primordial. Mati. Primordial bis meraung dan meninju Luo Wuchang dengan tinjunya yang menakutkan. Ledakan. Puff. Dengeng dengungan. Luo Wuchang meledak dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang menakutkan itu dihancurkan oleh tinju besar dan keras dari binatang primordial. Luo Wuchang memuntahkan darah di tempat, dan kekuatan penghancur menyapu dengan ganas, menghancurkan ruang menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Hati Luo Wuchang bergetar, dan dia ketakutan. Luo Wuchang tidak dapat mempercayainya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan kekuatan jiwa bela diri dan senjata magisnya, tapi dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun dari binatang purba. Pelindung. Lenghun berteriak ngeri. Berlari. Apa yang kamu tunggu? Luo Wuchang, yang terluka parah, berteriak pada Lenghun. Jika bukan karena menyelamatkan Lenghun, Luo Wuchang pasti bisa lolos tanpa cedera. Mati. Primordial bis meraung lagi dan meninju tanpa ampun. Ledakan. Dengeng dengungan. Berdengung. Tinju menakutkan itu menghantam, dan Luo Wuchang yang terluka parah langsung berubah menjadi awan darah. Pelindung. Lenghun berteriak ngeri saat dia melihat Luo Wuchang diledakan menjadi awan darah. Seorang ahli alam transformasi ilahi tingkat kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang purba. Terlalu, terlalu menakutkan, Luo Wuchang dimusnahkan dengan satu pukulan. Binatang ganas primordial yang menakutkan. Mungkinkah kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada milik pelindung Longjian. Dia membunuh seorang ahli di tingkat kelima alam transformasi ilahi dengan satu pukulan. Saat melihat hal itu, semua orang dari aliansi Dewa Naga sangat terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, semuanya tercengang. Tidak ada yang pernah melihat binatang purba yang begitu menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Mata Mo Yun yang terluka hampir keluar dari rongganya. Teror binatang buas purba melebihi imajinasi Mo Yun. Dia sudah menyesal telah memprovokasi mereka sekarang. Mo Yun dengan tegas menyerah. Mempertahankan hidupnya lebih penting. Kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Binatang buas purba itu meraum dengan marah. Ia segera merasakan bahwa Mo Yun ingin menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Bagaimana binatang buas kuno bisa membiarkan awan iblis berhasil? Jika Mo Yun melarikan diri tepat di depan hidungnya, dimanakah ia akan menempatkan wajahnya sebagai binatang buas purba? Desir. Berdengung. Begitu binatang purba itu membuka mulutnya, energi ungu yang menakutkan meledak, auranya melonjak. Apa ekspresi Mo Yun berubah drastis? Dia sangat ketakutan. Mo Yun, yang hendak melarikan diri, sangat ketakutan. Dia buru-buru menghindar. Dia tidak berani menyentuh kekuatan mengerikan yang sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Huff. Binatang buas purba itu mendengus. Saat Mo Yun menghindar, telapak tangannya yang besar tiba-tiba terangkat ke udara. Kekuatan tak berbentuk dan menakutkan langsung menjebak Mo Yun. Kekuatan macam apa ini? Hati Mo Yun bergetar ketakutan. Mau lari? Bisakah kamu? Binatang purba itu meraung dengan marah. Mata merahnya menatap ke arah Mo Yun. Aku anggota ras iblis. Jika kamu berani membunuhku, ras iblis tidak akan melepaskanmu. Dalam kepanikannya, Mo Yun tidak lupa menyebut ras iblis. Dia ingin menggunakan kekuatan ras iblis untuk mengancam binatang purba itu. Ras iblis. Apakah mereka sangat kuat? Binatang purba itu berkata dengan nada menghina. Ia sama sekali tidak menganggap serius ras iblis. Mo Yun terdiam. Dia benar-benar tercengang. Huff. Perlombaan iblis belaka, kursi ini tidak menarik perhatian saya. Kata binatang purba itu dengan arogan. Cakar besarnya meremas dengan kuat, tanpa ampun menghancurkan Mo Yun menjadi bubuk. Ahli alam transformasi ilahi tingkat keempat dari ras iblis telah jatuh. Binatang purba itu sangat menentukan. Tidak perlu alasan untuk membunuh. Tidak perlu takut pada siapapun. Mata merahnya menyapu ke arah Leng Hun. Binatang purba itu berkata dengan marah. Nak, giliranmu. Kekuatan luar angkasa. Tubuh Leng Hun bergetar. Saat dia sadar kembali, dia segera menggunakan kekuatan ruang untuk melarikan diri. Kekuatan luar angkasa. Binatang purba itu sedikit terkejut. Saat hendak menghentikan Leng Hun, ia menyadari bahwa Leng Hun telah melarikan diri. Binatang purba itu terkejut. Nak, kamu sebenarnya memiliki kekuatan binatang purba. Dengan lolosnya Leng Hun, pertempuran pun usai. Dalam pertempuran ini, kuil Raja Dewa hancur total. Sungguh tragis sekali. Selain Leng Hun yang melarikan diri, semua orang terbunuh, termasuk pelindung Luo Huchang. Telapak tangannya yang besar terbuka sedikit. Mata merahnya menatap Feng Wuchen yang terluka parah. Sambil berpikir, energi ungu segera menyelimuti Feng Wuchen. Kekuatan ajaib itu sebenarnya menyembuhkan Feng Wuchen dalam sekejap. Feng Wuchen tercengang. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah pulih. Master aliansi telah pulih. Sungguh kekuatan yang ajaib. Kekuatan macam apa ini? Semua orang dari aliansi Dewa Naga kembali terkejut. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Itu langsung menyembuhkan Feng Wuchen yang terluka parah. Kekuatan ajaib seperti itu berada di luar imajinasi semua orang. Feng Wuchen berdiri, memandang binatang purba itu, dan berterima kasih. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Meskipun aku adalah binatang buas purba, binatang buas menghargai persahabatan. Kemarahan kedua bocah nakal Liu Qing yang itu berhasil menyadarkanku, membuatku mendapatkan kembali kebebasanku. Aku menyelamatkanmu, jadi kita seimbang sekarang. Dengan itu, binatang purba itu ingin pergi. Kera iblis bermata tiga, salah satu makhluk primordial terkuat di dunia, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Bocah dari suku naga, kamu tahu cukup banyak. Tak disangka kamu benar-benar mengenaliku. Jaga baik-baik bocah itu, aku sudah menanam kekuatan savage di tubuhnya. Saat dia bangun, dia bisa mengendalikan kekuatan ini. Kapan saja, binatang purba itu mencibir dengan bangga. Kekuatan liar, peringkat keempat di antara kekuatan primordial. Feng Wuchen terkejut sekaligus bersemangat. Itu sedikit lebih lemah dari kekuatan armagedonmu. Binatang purba itu melirik Feng Wuchen dan berbalik untuk pergi. Namun, sebelum binatang purba itu berjalan puluhan meter, ia terkejut. Tubuhnya yang besar tidak bisa maju setengah langkah. Ia tidak dapat melakukannya meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya. 752. Kera iblis bermata tiga dihadang oleh kekuatan penyegel yang sangat kuat, bahkan tidak mampu mengambil setengah langkah ke depan. Sepertinya kamu terjebak di dalam tubuh King Yang oleh semacam segel primordial yang kuat. Feng Wuchen juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka binatang buas purba itu akan disegel di dalam tubuh Liu King Yang. Awalnya, dia mengira itu hanya tidur di tubuh Liu King Yang. Wajah kera iblis bermata tiga langsung berubah menjadi ganas. Matanya yang besar berkedip-kedip dengan warna merah saat ia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Beraninya kamu menyegelku. Aura mengerikan kera iblis bermata tiga yang murka meletus, membuat takut semua orang dari aliansi Dewa Naga. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Jika kamu tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu? Tatapan tajam kera iblis bermata tiga menyapu ke arah Liu King Yang yang tak sadarkan diri. Aura pembunuhnya melonjak saat ia meraung, mencoba menjebaku. Bermimpilah. Saat berbicara, tinju besar berisi kekuatan mengerikan meledak ke arah Liu King Yang yang tidak sadarkan diri tanpa ragu-ragu. Serangannya sangat ganas dan tanpa ampun. Sebagai binatang buas purba, kera iblis bermata tiga bahkan lebih kuno dari Naga dan Phoenix. Statusnya luar biasa. Bagaimana bisa ia mau disegel di dalam tubuh manusia? Oh tidak. Ekspresi semua orang dari aliansi Dewa Naga berubah drastis. Kakak Liu, Miao King Ching berteriak ketakutan. Namun, saat tinju kera iblis bermata tiga menghantam, tubuh besarnya tidak bisa bergerak lagi. Tinjunya tidak bisa hancur sama sekali karena dihentikan oleh kekuatan penyegel yang menakutkan. Segel sialan. Kera iblis bermata tiga sangat marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap segel primordial yang menakutkan ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa binatang buas purba menghargai persahabatan, tetapi sekarang kamu ingin membunuh King Yang. Tanpa King Yang, kamu tidak bisa bangun sama sekali. Ini disebut tidak berterima kasih, kata Feng Wuchen acuh tak acuh tanpa sedikitpun kekhawatiran. Sebagai master formasi, Feng Wuchen mahir dalam semua jenis formasi. Dia tahu bahwa kera iblis bermata tiga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu King Yang. Diam, kera iblis bermata tiga meraung ke arah Feng Wuchen. Kamu bisa keluar karena King Yang sangat lemah saat ini, yang menyebabkan segelnya melemah. Kalau tidak, bahkan jika kamu bangun, kamu tidak akan bisa keluar. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tidak masuk akal, tidak masuk akal, mengaum. Kera iblis bermata tiga sangat marah dan meraung ke arah langit. Raungan marahnya memekakkan telinga, dan semua orang dari aliansi Dewa Naga menutup telinga mereka. Pada saat ini, Liu King Yang yang tidak sadarkan diri terbangun. Siapa yang meratap seperti hantu? Sangat berisik. Aku bahkan tidak bisa tidurnya-nyanya. Liu King Yang, yang baru saja bangun, mengeluh. Begitu Liu King Yang mengatakan ini, ekspresi kera iblis bermata tiga membeku. Raungannya langsung menghilang, dan ruangan tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang dari aliansi Dewa Naga memandang Liu King Yang dan kera iblis bermata tiga dengan rasa takut dan gentar. Liu King Yang sebenarnya berani mengatakan bahwa binatang purba itu meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Suasana aneh menyelimuti udara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepi sekali? Liu King Yang, yang baru saja bangun, menemukan bahwa ruangan itu benar-benar sunyi. Dia merasa bingung ketika dia melihat sekeliling. Kakak Liu sudah bangun. Miau King Ching sangat gembira, dan buru-buru terbang. Ye Tianwei, Kaisar Merah, dan yang lainnya dari Kuil Dewa Naga juga terbang mendekat. Setelah bangun, ekspresi Liu King Yang berubah drastis. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan tepat di belakangnya. Bayangan besar menyelimuti dirinya, dan bayangan itu bahkan bergerak. Apa? Apa ini? Liu King Yang terkejut. Dia berkeringat dingin dan melihat ke belakang dengan susah payah. Saat Liu King Yang berbalik dan melihat kera iblis bermata tiga, ukurannya yang besar dan wajahnya yang ganas membuat Liu King Yang sangat takut hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Motherf Asteriskar, monster macam apa ini? Wajah Liu King Yang dipenuhi ketakutan, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Anda bajingan, beraninya kamu mengatakan bahwa aku meratap seperti hantu. Kera iblis bermata tiga sangat marah. Saat Liu King Yang berbalik, dia langsung memarahinya. Saat Liu King Yang bangun, aura menakutkan yang berasal dari kera iblis bermata tiga langsung ditekan, dan kera iblis bermata tiga menjadi sangat lemah. Segel sialan. Kera iblis bermata tiga bahkan lebih marah lagi. Di segel membuatnya merasa sangat terhina. Ini, Liu King Yang hampir menangis. Melihat Feng Wuchen ada di sampingnya, dia merasa lega. Pada saat yang sama, dia penasaran mengapa luka Feng Wuchen bisa sembuh. Kakak Feng, apa yang terjadi? Aneh, pria besar ini, apa yang terjadi? Liu King Yang bertanya sambil melintas di belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Itu keluar dari tubuhmu. Ketika kamu menghancurkan sekte bulan surgawi dan membunuh Aoyan, kamu memperoleh kekuatan buah skera iblis bermata tiga, yang menempati peringkat keempat di antara kekuatan kuno. Keluar dari tubuhku. Kekuatan liar. Apa yang sedang terjadi? Liu King Yang terkejut. Tetapi pada saat yang sama, dia bingung. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitimu kecuali segel di tubuhmu dibuka. Kakak Liu, kamu baik-baik saja. Miau King bertanya dengan prihatin. Melihat Miau King King, Liu King Yang sangat gembira dan buru-buru berkata, Saya baik-baik saja, bukankah saya masih hidup dan bersemangat? Anak nakal, Anda sebaiknya menjelaskan kepada saya apa yang terjadi. Kera iblis bermata tiga meraung, mata merahnya menatap Liu King Yang. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Liu King Yang memutar matanya. King Yang, cobalah mengendalikannya dengan pikiranmu, Dan kera iblis bermata tiga akan terserap ke dalam tubuhmu, kata Feng Wuchen. Mendengar ini, kera iblis bermata tiga terkejut dan meraung dengan marah, bocah. Kamu berani. Bajingan, dasar bocah, tidak masuk akal. Liu King Yang sama sekali tidak terpengaruh oleh bahaya tersebut. Sambil berpikir, kera iblis bermata tiga segera ditekan oleh kekuatan yang kuat. Tubuhnya yang besar langsung menyusut dan terserap ke dalam tubuh Liu King Yang. Anak nakal, sebaiknya kau tidak keluar untukku, Kalau tidak aku akan mengubahmu menjadi abu. Raungan gila kera iblis bermata tiga datang. Dan kamu, aku menyelamatkanmu karena kebaikan, Tapi kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Kera iblis bermata tiga meraung berturut-turut. Buka segelnya dulu. Liu King Yang tertawa nakal. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Segel mengerikan macam apa ini. Ia bahkan bisa menyegel binatang buas kuno di tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Anda hanya bisa mengendalikannya agar tidak keluar. Anda tidak bisa mengendalikan apapun. Begitu segelnya melemah, ia bisa keluar, kata Feng Wuchen. Kakak Feng, mengapa binatang buas purba ini tersegel di tubuhku? Liu King Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, merasa sangat bingung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Jika tidak keluar, tidak ada di antara kami yang tahu bahwa itu tersegel di tubuh Anda. Kakak Feng, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Tuan Ninedao? Miao King King menebak. 753 Setelah pertempuran, aliansi Dewa Naga menderita kerugian besar. Tentu saja, itu jauh lebih baik daripada kuil Raja Dewa yang dimusnahkan seluruhnya. Sayangnya Leng Hun akhirnya lolos. Leng Hun memiliki kekuatan luar angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa sesuka hati. Kemampuan melarikan diri miliknya sungguh luar biasa, dan dia memang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, kemunculan Kera Iblis Bermata Tiga merupakan pukulan telak bagi kuil Raja Dewa. Dia percaya bahwa setelah pertempuran ini, kuil Raja Dewa akan berperilaku lebih baik. Bahkan ras iblis pun tidak akan berani menyerang mereka dengan mudah. Kera Iblis Bermata Tiga adalah binatang purba, dan kekuatannya sangat menakutkan. Memprovokasi hal itu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah pertempuran, semua orang di kuil Dewa Naga mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Dengan bantuan pil peremajaan hebat penggabungan darah, tidak perlu khawatir tentang pemulihan luka-luka mereka. Saat semua orang sedang dalam masa penyembuhan, Feng Wuchen menggunakan batu roh abadi untuk menyempurnakan pagoda kosmos sembilan kali lipat menjadi artefak abadi. Dia ingin mengembalikan tampilan asli pagoda sembilan kosmos sesegera mungkin. Di saat yang sama, itu juga bisa memperkuat kekuatan pertahanan kuil Dewa Naga. Dalam pertempuran ini, berkat perlindungan formasi pembunuh Dewa Alam Semesta Sembilan Lapis, kuil Dewa Naga tidak dihancurkan. Selain itu, ada hal lain yang membuat Feng Wuchen sangat khawatir. Itu adalah raksasa kuno. Kata-kata Moyun sebelumnya membuat Feng Wuchen sangat khawatir. Ling Xiao Xiao adalah orang suci dari raksasa kuno. Moyun berkata bahwa raksasa kuno tidak dapat menyelamatkannya, yang tidak diragukan lagi berarti sesuatu telah terjadi pada raksasa kuno. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen diam-diam menebak. Dia mengkhawatirkan Ling Xiao Xiao. Dan Ras Naga, apa yang terjadi dengan Yan Long dan yang lainnya? Feng Wuchen sangat khawatir. Leng Hun melarikan diri kembali ke kuil Raja Dewa dalam keadaan yang menyedihkan, yang membuat Leng Yun Kong dan yang lainnya ketakutan. Kuil Raja Dewa kaget dan tidak percaya. Luo Wuchang secara pribadi memimpin para ahli alam Tyron untuk menyerang kuil Dewa Naga, dan hanya Leng Hun yang kembali hidup. Sisanya semuanya terbunuh. Penjaga kuil Raja Dewa terbunuh. Berita itu mengguncang kuil Raja Dewa. Binatang purba. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Leng Yun Kong dan ketiga tetua terkejut. Leng Hun berkata dengan Ngeri, Itu benar. Itu adalah binatang ganas primordial di tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Pelindungnya terbunuh? Begitu pula Mo Yun. Semua orang mati. Leng Yun Kong dan ketiga tetua terkejut, dan wajah para petinggi semuanya membeku. Bagaimana kuil Dewa Naga bisa memiliki binatang ganas kuno? Apa yang sedang terjadi? Leng Yun Kong bertanya dengan Ngeri. Aku tidak tahu. Sepertinya muncul begitu saja. Leng Hun menggelengkan kepalanya Ngeri. Mengingat wajah ganas kera iblis bermata tiga dan kekuatannya yang menakutkan, dia masih ketakutan. Ayah, cepatlah dan pikirkan cara. Mengapa kita tidak memberitahu Raja Iblis? Jika binatang buas itu datang, tak satupun dari kita akan mampu menghentikannya. Leng Hun panik. Tuan Istana, segera beritahu Raja Iblis. Binatang ganas arcaan di tingkat ketujuh alam transformasi ilahi cukup menakutkan hingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Leng Yun Kong tidak berani menunda, dan segera menghubungi Raja Iblis. Berdengung. Istana Kuil Dewa Naga tiba-tiba berguncang, dan kekuatan yang sangat kejam tiba-tiba menyebar. Di atas Kuil Dewa Naga, pagoda kosmos sembilan kali lipat bersinar dengan cahaya kemasan saat kekuatan tirani menyebar dari pagoda. Aura yang sangat kuat. Apakah ketua istana berhasil? Ini adalah aura artefak abadi. Ketua istana berhasil. Aura pagoda sembilan kosmos telah meningkat seratus kali lipat dalam sekejap. Saat kekuatan mengerikan itu menyebar, orang-orang di Kuil Dewa Naga terkejut dan gembira. Mereka semua memandang pagoda sembilan kosmos di langit. Artefak abadi tingkat menengah dapat ditingkatkan lebih lanjut. Pagoda kosmos sembilan kali lipat benar-benar sesuatu. Mungkin itu benar-benar artefak ilahi. Feng Wuchen tersenyum terkejut. Dalam kegembiraannya, Feng Wuchen melesat ke puncak pagoda sembilan kosmos dan merasakan aura kuat dari pagoda tersebut. Pagoda sembilan kosmos telah berhasil dipromosikan menjadi artefak abadi kelas menengah, dan kekuatan pertahanannya telah meningkat seratus kali lipat. Itu sama sekali tidak sebanding dengan artefak spiritual. Selain itu, Feng Wuchen percaya bahwa kekuatan penekan pagoda sembilan kosmos juga akan menjadi lebih menakutkan. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen tiba-tiba meninju pagoda sembilan kosmos. Dengan keras, terjadi pantulan energi yang mengerikan, dan Feng Wuchen langsung terguncang. Tuan Istana, orang-orang di Kuil Dewa Naga terkejut. Jangan khawatir, Ketua Istana sedang menguji kekuatan pertahanan pagoda sembilan kosmos, kata seorang superior dari alam surga. Feng Wuchen memandang pagoda sembilan kosmos dengan kaget. Dia tidak percaya kekuatan pertahanan yang begitu kuat. Pagoda kosmos sembilan kali lipat saja dapat menahan kekuatan alam surga tingkat ketiga. Dengan formasi tersebut, bahkan alam surga tingkat kesembilan mungkin tidak dapat menghancurkannya. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, dengan senyum cerah di wajahnya. Saat berbicara, Feng Wuchen menggerakkan pikirannya dan memasuki pagoda sembilan kosmos dalam sekejap mata. Feng Wuchen tidak sabar untuk melihat perubahan pagoda sembilan kosmos. Ruang tingkat pertama masih berupa ruang putih, dan sepertinya tidak ada perubahan. Ruang tingkat kedua awalnya merupakan ilusi lembah ilahi. Danau spiritual di lembah juga dipenuhi dengan ki spiritual dalam jumlah besar, tetapi ketika pagoda tersebut dipromosikan menjadi artefak abadi kelas menengah, lembah ilahi menghilang. Ini adalah wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat lingkungan yang asing namun akrab. Tanah impian Wuji, ini adalah alam impian janji yang legendaris. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, Feng Wuchen berseru dengan mata terbuka lebar. Ruang tingkat kedua adalah langit biru dan awan putih, seperti negeri dongeng. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi tergantung di kabut peri, dan segala jenis burung dan binatang langka ada di sana. Ki spiritualnya sangat murni dan besar seolah-olah telah dimurnikan. Ki spiritual di sini jauh lebih kuat daripada danau spiritual. Ini hanyalah gunung abadi yang legendaris. Pagoda kosmos sembilan kali lipat benar-benar muncul di alam impian janji. Feng Wuchen sangat terkejut hingga dia tidak percaya itu benar. Tanah impian janji adalah gunung suci di era Archean. Dengan kata lain, pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah objek era Archean. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak dapat membayangkan bahwa tingkat kedua dari pagoda sembilan kosmos benar-benar berubah menjadi gunung suci era Archean. Di gunung suci era Archean, ada sebuah negeri dongeng yang dikenal sebagai negeri impian janji. Itu adalah keberadaan yang ajaib dan ilusi. Legenda mengatakan bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam impian, seperti artefak abadi, artefak ilahi, seni abadi, dan sebagainya. Karena itu, tak terhitung banyaknya ahli di era Archean yang mencari alam impian janji untuk mendapatkan harta karun di alam impian. Adapun apakah ada yang menemukannya atau tidak, tidak diketahui. Tanah impian Wuji benar-benar ada. Feng Wu Chen sangat bersemangat. Seorang junior sepertimu sebenarnya tahu tentang keberadaan alam impian janji. Saat Feng Wu Chen sedang bersemangat, sebuah suara agung terdengar di angkasa. Siapa ini? Wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Bang! Serangkaian langkah kaki yang berat terdengar. Setiap langkah menyebabkan dunia ilusi bergetar, dan aura mengerikan dan menakutkan menyapu dengan liar. Tidak lama kemudian, monster besar muncul di depan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memandang monster yang memancarkan lingkaran hitam dengan ngeri, dan tubuhnya menjadi kaku sepenuhnya. 754. Binatang purba, macan tutul setan gelap. Feng Wu Chen sangat ketakutan. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi. Macan tutul setan gelap, salah satu binatang purba, sebenarnya berada di pagoda sembilan kosmos. Apa yang muncul di depan Feng Wu Chen adalah macan tutul hitam besar. Tubuhnya yang kuat sempurna, dan memancarkan aura hitam. Matanya merah padam, dan dipenuhi aura yang mendominasi. Halusinasi. Feng Wu Chen berkata dengan kaget. Feng Wu Chen, kamu tahu cukup banyak, kata macan tutul iblis kegelapan sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata merahnya. Macan tutul iblis kegelapan telah tinggal di pagoda sembilan kosmos selama ini, jadi ia tahu segalanya tentang Feng Wu Chen. Kamu, kenapa kamu berada di pagoda sembilan kosmos? Feng Wu Chen bertanya dengan suara gemetar. Pada saat yang sama, dia menatap dark demonic leopard dengan waspada. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak ilahi tuanku. Aku awalnya adalah binatang penjaga alam ilusi abadi. Selama perang besar, gunung suci dihancurkan, jadi tuanku memindahkan alam ilusi abadi ke dalam pagoda dan menyegelku di sini. Jika kamu tidak menyempurnakan pagoda kosmos sembilan kali lipat menjadi artefak abadi, alam ilusi abadi tidak akan muncul, jawab macan tutul iblis kegelapan. Tuanmu, Feng Wu Chen terkejut dan bertanya, siapa tuanmu? Ling Suzi, jawab macan tutul iblis kegelapan, guru sudah pergi ke dunia lain. Ling Suzi, Feng Wu Chen terkejut lagi dan berseru, pakar primordial. Benar, macan tutul iblis kegelapan menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Feng Wu Chen, siapa kamu? Mengapa Anda tahu banyak tentang era primordial? Mengapa Anda, sebagai manusia, memiliki garis keturunan yang lebih murni daripada klan naga? Anda juga memiliki tiga jenis kekuatan primordial. Melihat bahwa macan tutul iblis kegelapan tidak memiliki sedikitpun rasa permusuhan, Feng Wu Chen diam-diam merasa lega. Dia kemudian berkata, ceritanya panjang. Feng Wu Chen kemudian memberitahu macan tutul iblis kegelapan tentang situasinya, termasuk dewa naga jahat. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini kecuali Anda. Saya harap Anda dapat merahasiakannya untuk saya, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Jadi begitu, dewa naga jahat memang sangat menakutkan di era kuno. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah ahli nomor satu di era kuno. Macan tutul iblis kegelapan mengangguk. Melihat Feng Wu Chen dengan mata merahnya, macan tutul iblis kegelapan berkata, Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu mendapatkan warisan dewa naga jahat. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Mungkin aku hanya beruntung. Begitu saja, Feng Wu Chen sebenarnya mulai mengobrol dengan macan tutul iblis kegelapan seolah-olah mereka adalah teman baik. Mungkin karena kesepian, macan tutul iblis kegelapan senang memiliki seseorang untuk diajak bicara. Setidaknya ia tidak akan menghadapi ilusi abadi sendirian. Feng Wu Chen sendiri tidak menyangka hal ajaib seperti itu akan terjadi. Feng Wu Chen mengetahui dari macan tutul setan kegelapan bahwa selama era kuno, Ling Suzi dan macan tutul setan kegelapan bertarung bersama melawan musuh yang kuat. Pada akhirnya, keduanya terluka parah, menyebabkan pagoda sembilan kosmos rusak. Macan tutul iblis kegelapan yang terluka parah telah memulihkan diri dalam formasi penyegelan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Namun setelah pertempuran, Ling Suzi menghilang dan tidak pernah kembali untuk menemukan macan tutul iblis kegelapan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu apakah Ling Suzi masih hidup. Meskipun macan tutul iblis kegelapan bukanlah binatang purba, ia telah mengendalikan sifat haus darahnya karena Ling Suzi. Demonik Leopard, tahukah kamu apa yang terjadi dengan tubuh jiwa di lapisan keempat? Mengapa saya bisa mengendalikannya tetapi tidak bisa mengendalikannya? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Mereka adalah musuh yang dibunuh oleh guru. Mereka semua adalah pejuang di alam pendewaan. Karena mereka disempurnakan menjadi boneka jiwa oleh guru, banyak dari budidaya tubuh jiwa jatuh ke alam surga. Sekarang pagoda sembilan kosmos menjadi milikmu, kamu bisa mengendalikannya. Kamu tidak bisa mengendalikannya sebelumnya karena pagoda itu adalah senjata setengah peri dan senjata setengah spiritual. Sekarang setelah menjadi senjata peri, kamu bisa mengendalikannya, jelas macan tutul iblis kegelapan. Ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitar Feng Wuchen seperti punggung tangannya. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen pergi ke lapisan ketiga. Lapisan ketiga masih menjadi ruang penyimpanan. Harta karun langit dan bumi yang asli telah diinvestasikan di kuil naga, pavilion surga, dan keluarga Feng. Mereka hampir habis. Saat pagoda sembilan kosmos berkembang menjadi senjata peri kelas menengah, ruang penyimpanannya juga berubah. Di ruang penyimpanan, sejumlah besar harta karun langit dan bumi, gulungan seni bela diri, dan segala jenis senjata ajaib muncul. Itu seperti harta karun universal. Bodi giyok darah, sumber peri kristal ungu, formula peri, senjata peri, melihat harta karun yang mempesona di depannya, Feng Wuchen sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Dengan begitu banyak harta berharga dan kis spiritual yang menakutkan dari alam impian janji, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan kuil naga beberapa kali lipat. Dengan harta karun langit dan bumi ini, budidaya kuil naga pasti bisa maju pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, menerobos ke alam surga pasti tidak akan menjadi masalah. Itu layak menjadi senjata ilahi dari prajurit Archean Ling Susi. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen sampai ke lapisan keempat. Lapisan keempat masih memiliki ratusan makam. Tidak ada perubahan. Keluar, Feng Wuchen berteriak keras, mengendalikan boneka jiwa di kuburan dengan pikirannya. Detik berikutnya, tubuh jiwa muncul di ratusan makam. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Dengan lambayan tangannya, ratusan boneka jiwa terbang pada saat bersamaan. Mereka terbang kemanapun Feng Wuchen menunjuk. Ketika dia menyuruh mereka menyerang, mereka menyerang. Ketika dia menyuruh mereka berperang, mereka pun berkelahi. Ketika dia menyuruh mereka berlutut, mereka pun berlutut. Magic Leopard benar, aku sudah bisa mengendalikan boneka jiwa ini. Feng Wuchen sangat gembira. Kemajuan pagoda kosmos sembilan kali lipat menjadi senjata peri merupakan kejutan besar bagi Feng Wuchen. Kuil Raja Ilahi, tunggu saja. Feng Wuchen mencibir dengan keras, niat membunuh muncul di matanya. Lenghun telah memimpin orang untuk menyerang kuil naga dua kali, yang membuat Feng Wuchen sangat marah. Sekarang dengan ratusan boneka jiwa yang menakutkan ini, Feng Wuchen sudah memiliki modal untuk memulai perang dengan kuil Raja Ilahi. Saat ini, Feng Wuchen sedang menebak-nebak perubahan apa yang akan terjadi pada lapisan kelima. Awalnya, lapisan kelima memiliki bola energi murni yang tidak ada habisnya. Dengan kemajuan pagoda kosmos sembilan kali lipat menjadi senjata abadi, dia bertanya-tanya akan jadi apa benda itu. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen sampai di lapisan kelima. Ini adalah kekuatan primordial. Begitu Feng Wuchen muncul di lapisan kelima, gelombang energi besar datang ke arahnya. Haha, seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan, kekuatan primordial. Inilah kekuatan primordial. Feng Wuchen tertawa gembira. Bola energi murni asli di lapisan kelima digantikan oleh kekuatan primordial. Kekuatan primordial lebih kuat dan murni. Kuil Raja Ilahi, Iblis, tunggu saja. Aku, Feng Wuchen, akan mengubahmu menjadi abu. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat dan gila. 7.55 Karena pagoda kosmos 9 kali lipat adalah harta karun Ling Suzi, maka orang yang berada di lantai 6 seharusnya bukan Ling Suzi. Seharusnya dia adalah muridnya. Feng Wuchen menebak. Meskipun Feng Wuchen belum pernah bertemu Ling Suzi, dia bisa mengetahuinya dari aura lelaki tua di lantai 6 itu. Sambil berpikir, sosok Feng Wuchen muncul di tingkat ke-6. Kesunyian. Ini adalah perasaan pertama yang dirasakan Feng Wuchen dari lantai 6. Itu sangat damai. Lantai 6 jelas telah berubah. Tidak ada aura, gumam Feng Wuchen sambil melihat sekeliling. Lantai 6 adalah sebuah gua. Sangat berbeda dengan lantai sebelumnya. Yang aneh adalah tidak ada apa-apa di dalam gua itu kecuali dindingnya yang berbentuk aneh. Itu seperti sebuah gua yang ditinggalkan. Feng Wuchen mengambil beberapa langkah. Saat dia mengambil langkah ketiga, formasi hijau muncul di tanah. Itu sangat mendadak dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini, Feng Wuchen sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Formasi hijau menutupi seluruh gua. Pola formasinya aneh dan misterius. Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Dapat dilihat bahwa orang yang mengatur formasi ini memiliki domain formasi di atas Dewa Naga Jahat. Feng Wuchen tidak tahu formasi macam apa itu, tetapi tidak memiliki aura berbahaya. Tampaknya itu hanya formasi sederhana. Setelah beberapa saat, untayan lampu hijau muncul dari formasi. Kemudian diringkas menjadi deretan kata. Transformasi yang abadi tidak ada habisnya. Darah yang abadi menodai jubahnya. Jalan eksekusi abadi, kematian pembantaian abadi. Pedang abadi bersinar merah di mana-mana. Dua baris kata itu melayang di udara. Feng Wuchen terkejut. Setelah membacanya sekali, sepertinya dia memahaminya. Transformasi tanpa akhir. Tidak diragukan lagi itu mengacu pada gerakan pedang. Pedang abadi juga mengacu pada teknik pedang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Meskipun dia tidak memahami arti spesifiknya, dia tahu bahwa itu adalah teknik pedang dari kata-kata yang terlihat di permukaan. Dua baris kata itu muncul sebentar. Lalu, mereka menghilang. Formasi di bawah kakinya juga menghilang seolah tidak pernah muncul. Feng Wuchen terus mengulangi dua kalimat itu dalam pikirannya. Dia terus menebak-nebak arti kedua kalimat itu. Dengan pencapaian dewa naga jahat dalam jalan pedang, dia sudah bisa memastikan bahwa ada seni pedang menakjubkan yang tersembunyi di dalam dua kalimat ini, tapi dia tidak bisa memahaminya untuk saat ini. Setelah merenung lama di dalam gua, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melemparkan pikiran itu ke benaknya. Meskipun dia tidak mau, Feng Wuchen mengingat dua kalimat ini di dalam hatinya. Feng Wuchen percaya bahwa dengan pencapaiannya dalam pedang dao, dia akan mampu memahaminya suatu hari nanti. Bagaimana hal-hal yang ditinggalkan Ling Suzi dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang di dunia? Sambil berpikir, Feng Wuchen tiba di lantai terakhir, lantai tujuh. Lantai tujuh adalah yang terkecil dan hanya dapat menampung paling banyak tiga orang. Namun, itu juga yang paling istimewa karena dapat menggandakan waktu budidaya. Karena pagoda sembilan kosmos telah ditingkatkan menjadi peralatan abadi kelas menengah, Feng Wuchen percaya bahwa lantai tujuh pasti mengalami beberapa perubahan juga. Tidak ada yang berubah. Feng Wuchen bergumam. Ruangannya masih sama seperti sebelumnya, Feng Wuchen tidak bisa merasakan perubahan apapun. Mungkin waktu kultivasinya bertambah. Feng Wuchen menebak. Setelah menghitung waktu, Feng Wuchen berencana mencoba berkultivasi selama satu jam. Satu jam berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen keluar dari pagoda dan menyadari bahwa dunia luar belum genap 15 menit berlalu. Bahkan tidak sampai 15 menit, ini hampir tiga kali lipat waktu kultivasi. Feng Wuchen sangat gembira. Dua kali waktu kultivasi telah membuat Feng Wuchen merasa sangat kuat, tetapi sekarang menjadi tiga kali lipat. Tiga kali waktu budidaya. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Panen hari ini sungguh luar biasa besarnya, tetapi ilusi abadi di lantai dua sudah melampaui imajinasi Feng Wuchen. Kemudian, dia bisa mengendalikan ratusan boneka jiwa, dan lantai lima memiliki kekuatan kuno murni dalam jumlah besar. Lantai enam adalah teknik pedang yang mendalam dan kuat, dan lantai tujuh memiliki waktu budidaya tiga kali lipat. Semua ini karena pagoda sembilan kosmos telah ditingkatkan menjadi peralatan abadi. Dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, Feng Wuchen keluar dari pagoda dan segera membiarkan Feng Zheng Qiong, Xiao Qingqing, dan Liu Qingyang memasuki lantai lima untuk berkultivasi. Kaisar Merah dan ratusan tentara dari Istana Naga Ilahi juga masuk. Kekuatan kuno murni dalam jumlah besar sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Kecepatan kultivasi mereka pasti akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Feng Wuchen tidak memberikan penjelasan apapun. Mengabaikan keraguan dan keterkejutan semua orang, dia membiarkan mereka berkultivasi. Setelah melakukan pengaturan, Feng Wuchen kembali ke lantai dua. Macan tutul iblis kegelapan masih menunggu Feng Wuchen. Pagoda kosmos sembilan kali lipat tidak mengecewakanmu, kan? Macan tutul setan hitam bertanya. Harta karun Ling Suzi memang sangat kuat, kata Feng Wuchen bersemangat. Dia masih memiliki senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen tiba-tiba bertanya, Oh benar, apakah pagoda sembilan kosmos hanya digunakan untuk penindasan? Apa istimewanya itu? Karena pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah perlengkapan dewa, pastinya ia memiliki keistimewaan tersendiri. Kekuatan penindasan yang dimiliki oleh pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah milik pagoda tersebut. Kegunaan sebenarnya adalah untuk memadatkan kekuatan, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak tiga kali lipat, jelas macan tutul iblis kegelapan. Apa? Tiga? Tiga kali kekuatan tempur? Mendengar kata-kata macan tutul iblis kegelapan, jiwa Feng Wuchen bergetar, dan bola matanya hampir keluar. Pagoda kosmos sembilan kali lipat sudah sangat kuat, dan sekarang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak tiga kali lipat. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Pagoda tersebut telah ditingkatkan menjadi peralatan abadi dan dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak tiga kali lipat. Feng Wuchen tidak berani membayangkan. Budidaya yang digunakan Feng Wuchen untuk menekan musuh yang kuat hanyalah membuang-buang sumber daya. Kamu tidak menyadarinya sebelumnya karena pagoda itu sudah rusak. Lumayan juga kalau ia masih memiliki kekuatan untuk menekan. Sekarang setelah ditingkatkan menjadi peralatan abadi, secara alami ia memulihkan kekuatan sucinya yang kuat, kegelapan kata macan tutul iblis. Teror pagoda sembilan kosmos mengejutkan Feng Wuchen berulang kali. Bahkan ahli yang menakutkan seperti dewa naga jahat belum pernah melihat perlengkapan dewa yang mirip dengan pagoda sembilan kosmos. Bahkan cincin tahun purba tidak sekuat pagoda sembilan kosmos, kan? Feng Wuchen sangat terkejut. Setelah mengetahui bahwa pagoda sembilan kosmos sangat menakutkan, Feng Wuchen diam-diam memutuskan bahwa dia akan membawanya untuk menghadapi musuh yang kuat dan menjaga kuil dewa naga saat dia berkultivasi. Dia tidak bisa menyanyiakan harta sebanyak itu untuk menjaga kuil dewa naga. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, Feng Wuchen kembali sadar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa sok di hatinya. Feng Wuchen, ki spiritual di alam impian janji sungguh luar biasa. Jika kamu berkultivasi di sini, akan mudah bagimu untuk menerobos ke alam surga tingkat kelima, kata macan tutul iblis kegelapan. Saya juga berencana untuk berkultivasi di sini. Saya belum pernah melihat negeri dongeng seperti itu seumur hidup saya. Feng Wuchen mengangguk. Tidak diragukan lagi, sekarang adalah kesempatan bagus untuk menerobos ke alam surga tingkat kelima. 756. Sebaiknya kamu tidak punya ide apapun tentang kekuatan kekacauan. Mata Dark Demonic Leopard tiba-tiba berubah, dan aura ganas unik dari Primordial Fierce Beast menyebar. Bisakah saya meminjamnya? Feng Wuchen merentangkan tangannya. Saya menyarankan Anda untuk menyingkirkan pemikiran itu sesegera mungkin. Jika bukan karena fakta bahwa Anda meningkatkan pagoda 9 kosmos menjadi artefak abadi, mengizinkan saya untuk keluar, saya akan memakan Anda hanya karena pemikiran itu. Tidak bisakah aku memikirkannya? Jangan pernah memikirkannya. Feng Wuchen memutar matanya. Seberapa pelitkah Primordial Fierce Beast ini? Tidak ada salahnya berteman dengan Primordial Fierce Beast yang menakutkan, pikir Feng Wuchen dalam hati. Kekuatan macan tutul iblis kegelapan tidak lebih lemah dari kera iblis bermata tiga. Dengan bantuan mereka, belum lagi istana Raja Dewa, bahkan suku iblis pun harus waspada. Bagaimanapun juga, Raja Iblis masih belum terbebas dari segelnya. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen melintas ke Gunung Peri dan duduk bersila di titik tertinggi, bersiap untuk berkultivasi. Kis spiritual di alam impian janji cukup istimewa. Itu benar-benar berbeda dari kis spiritual dunia luar. Tidak hanya kaya, tapi juga sangat kuat. Bahkan formasi pengumpulan roh di kuil naga tidak dapat dibandingkan dengan kis spiritual di alam impian. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melemparkan semua hal sepele kepikirannya dan mencoba menenangkan dirinya. Feng Wuchen mulai berkultivasi menggunakan teknik Dewa Naga tertinggi. Mata merah macan tutul iblis kegelapan memandang Feng Wuchen di puncak Gunung Peri tidak jauh dari sana. Ia bergumam, garis keturunannya mengandung jejak aura tingkat ilahi, tetapi tampaknya masih belum dewasa. Latar belakang anak ini tidak sederhana. Mungkin bukan kehendak surga bahwa anak ini bisa mendapatkan warisan Dewa Naga Jahat. Sejak zaman kuno, garis darah tingkat ilahi telah punah, tetapi muncul pada manusia. Macan tutul setan gelap bergumam. Mungkin karena ia merasakan jejak aura garis darah tingkat ilahi di tubuh Feng Wuchen sehingga ia begitu sopan kepada Feng Wuchen. Sungguh kecepatan kultivasi yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, dia pasti akan menerobos ke alam surga tingkat kelima dalam dua bulan. Macan tutul iblis kegelapan terkejut. Feng Wuchen baru saja mulai berkultivasi, dan kecepatan peningkatan budidayanya membuat macan tutul iblis kegelapan ketakutan. Teknik Pemisahan Roh Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba berteriak. Dia memadatkan 12 klon jiwa esensi dan dengan panik menyempurnakan ki spiritual langit dan bumi. Dengan munculnya 12 avatar roh primordial, kecepatan kultivasi Feng Wuchen, Feng Wuji. Ki spiritual langit dan bumi dari seluruh alam ilusi janji berkumpul dengan gila-gilaan dan mengembun menjadi kabut putih. Kepadatan ki spiritual dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Anak ini benar-benar dapat memadatkan klon roh primordial untuk menyempurnakan ki spiritual. Macan tutul setan gelap lagi. Namun macan tutul iblis kegelapan tidak menghentikan Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki ramuan untuk memulihkan roh primordial, jadi dia tidak memerlukan teknik pemisahan roh. Bodi giyok darah Feng Wuchen tersenyum. Bodi giyok darah muncul di tangannya. Dia mendapatkannya di tingkat ketiga sepanjang perjalanan. Bodi giyok darah sangat diperlukan jika dia ingin menerobos ke alam surga tingkat kelima. Lenghun, kamu akan mati saat aku menerobos ke alam surga tingkat kelima. Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Setelah budidayanya menerobos ke alam surga tingkat kelima, Feng Wuchen memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Lenghun. Keuntungan terbesar dari bodi giyok darah adalah dapat diserap secara langsung. Bodi giyok darah yang diberikan Ling Xiao-siao kepada Feng Zheng Kiong membantunya menerobos saat itu juga. Ini adalah kekuatan bodi giyok darah. Melempar bodi giyok darah ke dalam mulutnya, Feng Wuchen menyerapnya dengan gila-gilaan. Bodi giyok darah berubah menjadi kekuatan yang sangat besar dan dituangkan ke dalam tubuh Feng Wuchen. Itu memenuhi meridian Feng Wuchen dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya membengkak. Ha! Feng Wuchen berteriak dengan keras. Dia menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pembengkakan dan secara paksa menyerap kekuatan bodi giyok darah. Bodi giyok darah. Apakah orang ini ingin menerobos dalam sekejap? Melihat Feng Wuchen menelan bodi giyok darah, ekspresi macan tutul iblis kegelapan membeku. Berdengung. Kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak. Itu sangat megah. Alam impian janji berdengung dan bergetar. Cahaya kemasan terang menutupi gunung peri. Aura Feng Wuchen melonjak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Feng Wuchen menyerap blut jade bodi dengan gila-gilaan. 12 doppelganger roh primordial menyempurnakan ki spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan. Dengan kombinasi keduanya, budidaya Feng Wuchen meningkat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Macan tutul iblis kegelapan tercengang. Ia belum pernah melihat manusia dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Ini adalah alam surga, kata macan tutul iblis kegelapan dengan linglung. Budidaya Feng Wuchen melonjak seperti roket. Jika esensi sejati yang mengalir melalui meridian Feng Wuchen sebelumnya seperti sungai kecil, maka sekarang menjadi sebesar sungai. Kekuatan yang sangat besar tidak ada habisnya. Peningkatan yang mengejutkan membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Bahkan di tengah kultivasi, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan senyuman gembira. Mengerikan sekali, dia akan menerobos, kata macan tutul iblis kegelapan dengan linglung. Awalnya diperkirakan Feng Wuchen membutuhkan waktu kurang dari dua bulan untuk menerobos, yang sudah sangat menakutkan. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa menit, Feng Wuchen akan menerobos. Bodi giyok darah sangat kuat. Aku akan menerobos, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Berdengung Setelah pemurnian dan penyerapan yang gila-gilaan, aura Feng Wuchen telah melonjak ke puncak alam surga tingkat keempat. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam surga tingkat kelima. Dia akan menerobos. Macan tutul iblis kegelapan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Ledakan Berdengung Ketika aura Feng Wuchen mencapai puncaknya, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Dengan ledakan, riak energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi berubah menjadi lingkaran energi yang mengguncang seluruh gunung peri. Awan di sekitar gunung peri semuanya hilang. Dia menerobos. Alam surga tingkat kelima Seru macan tutul iblis kegelapan Ia telah menyaksikan keajaiban manusia menerobos ke alam surga tingkat kelima. Sudah kurang dari sebulan sejak Feng Wuchen menerobos ke alam surga tingkat keempat. Sekarang, dia berhasil menerobos lagi. Alam surga tingkat kelima Haha, di puncak gunung peri, Feng Wuchen menengada ke langit dan tertawa penuh semangat. Kekuatan sombong dan menakutkan terus-menerus dilepaskan, seolah-olah akan menghancurkan alam impian janji. Kekuatan samar dari esens asli dilepaskan. Aura Feng Wuchen sebanding dengan alam surga tingkat ke-6. Kekuatannya sangat kuat. Sekarang kita memiliki begitu banyak bodi giyok darah, saudara-saudara dari kuil naga dapat menerobos budidaya mereka. Leng Hun, saat kuil Raja Ilahi mengirimkan pasukan, itu akan menjadi hari kehancuran kuilmu. Feng Wuchen mencibir mengejek. 757 Itu adalah alam surga tingkat ke-5. Tidak peduli seberapa kuat bodi giyok darah, bagaimana ia bisa menembus dalam sekejap mata. Macan tutul iblis kegelapan tertegun dan tubuhnya yang besar menjadi kaku. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dengan senjata ilahi seperti itu, istana ilahi Raja Dewa dan klan iblis bukanlah apa-apa. Di titik tertinggi gunung surgawi, Feng Wuchen tertawa dengan arogan, dan aura mendominasi yang mengerikan muncul secara spontan. Meskipun perang telah menyebabkan banyak pengorbanan yang besar dan sangat mengurangi kekuatan aliansi Dewa Naga, Feng Wuchen percaya bahwa kekuatan aliansi Dewa Naga akan segera bertambah kuat. Yang tidak dimiliki oleh aliansi Dewa Naga sekarang adalah waktu. Selama aliansi Dewa Naga punya cukup waktu, pertumbuhannya pasti akan ditakuti oleh kekuatan manapun di benua ini. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Matanya penuh percaya diri, Feng Wuchen berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa bersaing dengan lenghun. Saat aku menemukan kekuatan waktu dan membuka cincin tahun abadi, aku akan menjadi satu-satunya di bawah alam pendewaan. Aku harus menemukan kekuatan waktu. Ini juga waktunya untuk pergi ke wilayah Suan Utara. Dengan cincin tahun abadi, seharusnya tidak sulit menemukan kekuatan waktu. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan menahan aura dominannya, Feng Wuchen terbang turun dari gunung surgawi. Iblis macan tutul, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika ini tentang kekuatan kekacauan, jangan tanya. Macan tutul iblis kegelapan memandang ke arah Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bertanya tanpa daya, saya hanya ingin bertanya apakah Anda mengetahui keberadaan kekuatan imemorial lainnya. Aku telah disegel di pagoda sembilan kosmos selama ini. Bagaimana aku bisa mengetahui keberadaan kekuatan imemorial lainnya? Macan tutul iblis kegelapan menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, ia melanjutkan. Tetapi kekuatan ilahi penciptaan nomor satu ada di tangan Raja Iblis. Jangan pernah memikirkannya. Kekuatan ilahi penciptaan ada di tangan Raja Iblis. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan ilahi penciptaan adalah kekuatan imemorial nomor satu. Sangat menakutkan. Di tangan Raja Iblis, bisa dikatakan ia tak terkalahkan. Siapa yang bisa menentangnya? Tidak mengherankan jika para ahli dari ras naga, ras raksasa primordial, klan Baili, dan kekuatan besar lainnya bahkan tidak dapat mengangkat satu jari pun untuk memusnahkan Raja Iblis. Bukankah kamu selalu disegel di dalam pagoda? Bagaimana Anda tahu bahwa kekuatan penciptaan ilahi ada di tangan Raja Iblis? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut, merasa bahwa macan tutul Iblis kegelapan berbohong. Saya kira, jawab macan tutul Iblis kegelapan. Balasan Dark Demonic Leopard hampir membuat Feng Wuchen muntah darah. Mengabaikan macan tutul Iblis kegelapan, Feng Wuchen keluar dari lantai dua dan tiba di lantai tujuh dalam sekejap mata. Feng Wuchen telah menerobos terlalu cepat, jadi dia perlu mengkonsolidasikan basis budidayanya. Lantai ketujuh memiliki waktu tiga kali lipat, yang tepat bagi Feng Wuchen untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya. Garis keturunan tingkat dewa, dan juga garis keturunan naga. Mungkinkah Feng Wuchen adalah, setelah Feng Wuchen pergi, macan tutul Iblis kegelapan menebak. Tampaknya itu terlalu menakutkan. Macan tutul Iblis kegelapan terkejut saat itu juga, dan ekspresinya menjadi kaku. Waktu berlalu, dan tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Kuil Shenlong telah pulih. Orang-orang di kuil Shenlong bergiliran memasuki lantai lima pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Setelah tiga bulan, kekuatan mereka tumbuh pesat, dan mereka telah melampaui kekuatan mereka sebelum pertempuran. Ye Tianwei telah berhasil menerobos ke alam surga. Kaisar Merah, Ye Tianxing, dan Liu Qing yang semuanya berada dekat dengan alam surga. Tidak lama kemudian mereka juga akan menerobos. Basis budidaya para prajurit juga meningkat pesat. Kebanyakan dari mereka berada di alam surgawi tingkat keempat dan kelima. Di seluruh kuil Dewa Naga, terdengar tawa dan tawa. Semua orang membicarakan tentang kultivasi, dan itu sangat meriah. Dalam tiga bulan ini, Feng Wuchen tidak hanya mengkonsolidasikan basis budidayanya, tetapi juga meningkatkan pedang Dewa Naga dan sarung tangan Dewa Naga ke tingkat kedelapan, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selain itu, senjata abadi Liu Qingyang dan yang lainnya juga telah ditingkatkan ke tingkat ketujuh, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Satu-satunya hal yang mengecewakan Feng Wuchen adalah dia tidak dapat memahami dua kalimat di lantai enam. Apakah semuanya ada di sini? Di luar aula utama kuil Shenlong, Liu Qingyang dan yang lainnya sedang duduk santai di tangga dan mengobrol ketika suara kaisar merah tiba-tiba terdengar. Saudara kaisar merah, Huan Yang, Kuang Zan, dan yang lainnya berdiri. Liu Qingyang berkata, semuanya ada di sini. Kami hanya menunggu saudara Feng keluar. Guru sedang menginstruksikan tetua pertama dan yang lainnya tentang alkimia. Dia tidak akan keluar secepat ini, kata Zhang Junlan. Saudara kaisar merah, saudara Liu, kali ini saya juga ingin pergi ke domain Suan Utara. Seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun bergegas mendekat dengan cemas. Wuchen, kenapa kamu tidak berkultivasi? Kenapa kamu pergi ke domain Suan Utara? Kaisar merah bertanya. Nama pemuda itu adalah Gao Wuchen. Dia adalah jenius muda yang tidak bisa dipilih untuk masuk Akademi Jiwa Suci. Gao Wuchen memiliki bakat jiwa bela diri kelas tujuh. Setelah berkultivasi di Kuil Shenlong selama tiga bulan, dia telah melangkah ke alam surgawi tingkat pertama. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Bukankah Akademi Jiwa Suci ada di domain Suan Utara? Saya ingin memberi tahu mereka bahwa tidak menginginkan saya adalah kerugian mereka. Gao Wuchen memendam kebencian di dalam hatinya. Kami masih harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Istana. Kami tidak pergi ke sana untuk bermain. Terlebih lagi, kami tidak akan pergi ke Akademi Jiwa Suci. Kaisar Merah menepuk bahu Gao Wushuang dan tersenyum. Wushuang, akan ada banyak peluang di masa depan. Jangan khawatir, Liu Qingyang menghibur. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Saat ini, suara Feng Wuchen datang dari Aula Utama. Tuan Istana, Kaisar Merah dan yang lainnya membungku hormat. Ini adalah kesempatan langka untuk menenangkan diri. Tidak buruk membiarkan Wushuang mencobanya. Siapa tahu, dia mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja atau semacamnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menepuk bahu Gao Wushuang dengan ringan. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Gao Wushuang berkata dengan penuh semangat. Kali ini, mereka menuju ke Domain Suan Utara tepatnya untuk kekuatan waktu. Pada peta yang diperoleh Feng Wuchen dari keluarga Mo, ada beberapa tempat yang ditandai di Domain Suan Utara. Setelah Feng Wuchen meneliti dan menebak, selain informasi yang diberikan kepadanya oleh leluhur naga, dia akhirnya memutuskan bahwa kekuatan waktu ada di Domain Suan Utara. Tentu saja ini hanya dugaan saja. Apakah itu di Domain Suan Utara atau tidak, dia masih perlu menyelidikinya secara pribadi. Jika kekuatan waktu benar-benar ada di Domain Suan Utara, Feng Wuchen bertekad untuk mendapatkannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menyimpan pagoda itu di tubuhnya. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi dalam perjalanan ini. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat adalah jimat penyelamat jiwa mereka. Kita harus tahu bahwa ada seekor binatang purbakala di Pagoda Sembilan Kosmos. Melihat Feng Wuchen menyimpan Pagoda Sembilan Kosmos di dalam tubuhnya, Liu Qing yang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Pagoda Kosmos sembilan kali lipat telah ditingkatkan menjadi artefak abadi. Ini akan sangat membantu kita dalam perjalanan ini. Baiklah, saatnya berangkat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan memimpin untuk terbang ke langit. Zhang Jun Lan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Feng Wuchen dan yang lainnya terbang menuju domen suan utara dengan kecepatan tinggi. Dengan hormat mengirim ketua istana pergi. Para anggota kuil Dewa Naga berteriak dengan hormat. Bahkan dari jauh, mereka masih bisa mendengar teriakan para anggota kuil Dewa Naga. 758. Kekuatan Waktu menduduki peringkat ke-8 di antara kekuatan kuno. Sesuai dengan namanya, kekuatan waktu memiliki kemampuan mengendalikan waktu. Adapun kemampuan apa yang dimilikinya, Feng Wuchen hanya akan mengetahuinya setelah menemukannya. Wilayah suan utara adalah salah satu dari tiga wilayah utama di benua jiwa surgawi, dan juga merupakan wilayah dengan paling jenius. Karena Akademi Jiwa Suci berada di wilayah suan utara. Desir, desir, desir. Suatu hari kemudian, kelompok Feng Wuchen tiba di perbatasan wilayah suan utara. Hallmaster, apakah Anda yakin kekuatan waktu ada di wilayah suan utara? Beidou Yan bertanya, sepertinya khawatir mereka akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Feng Wuchen menganggup dan berkata, seharusnya tidak salah. Jika itu benar-benar di wilayah suan utara, ketika kita mencapai tujuan kita, cincin tahun kuno seharusnya bereaksi, dan akan lebih mudah untuk menemukannya. Selain itu, kekuatan kuno mungkin bisa merasakannya. Liu Qingyang menebak. Dalam tiga bulan terakhir, Liu Qingyang sudah mampu mengendalikan kekuatan Will Lens dengan mudah. Justru karena dia menyempurnakan sedikit kekuatan asal Will Lens, maka budidaya Liu Qingyang telah meningkat pesat. Sekarang, dia telah melampaui Miao Qingqing dan mencapai alam manusia langit tingkat ke-9. Budidaya tirani seperti itu juga telah melampaui Kaisar Merah. Semoga saja kita tidak bertemu musuh yang lebih kuat lagi, kata Miputi sambil mengangkat bahu. Semoga saja kita tidak bertemu musuh yang lebih kuat. Semoga kita bisa mendapatkan kekuatan waktu dan harta karun. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan kekuatan kuno. Haha, Anda memikirkan hal yang sama dengan saya. Lei Tianjue tidak bisa menahan tawa. Semua orang juga terhibur. Ayo pergi ke Pegunungan Ilusi dulu, kata Feng Wuchen. Pegunungan Ilusi adalah yang paling dekat dengan mereka. Pegunungan Ilusi terletak di barat laut wilayah Suan Utara. Kelompok Feng Wuchen bergegas tanpa henti. Kakak Feng, Xiao Xiao belum kembali selama hampir setengah tahun. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Di tengah jalan, Miao King Ching bertanya dengan cemas. Dia mengkhawatirkan Ling Xiao Xiao. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan terdiam. Ling Xiao Xiao telah meninggalkan kuil dewa naga selama hampir setengah tahun, dan tidak ada kabar tentangnya. Kata-kata Moyun sekali lagi muncul di benak Feng Wuchen. Namun, suku raksasa primordial sangat kuat. Apalagi mereka adalah teman lama suku naga. Jika kedua kekuatan tersebut bergabung, mereka akan mampu menghancurkan dunia. Sebelum Raja Iblis membuka segelnya, Iblis tidak akan pernah bisa menghadapinya. Namun, dia yakin telah terjadi sesuatu pada suku naga dan suku raksasa. Seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Feng Wuchen menghiburnya. Dia juga tidak yakin. Satu jam kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di pegunungan pertama di mana kekuatan waktu mungkin ada pegunungan ilusi. Liu Qingyang mengaktifkan Savage Force dan perlahan menutup matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada reaksi. Namun, ada banyak aura yang kuat. Mereka harusnya berkultivasi di pegunungan. Kakak Feng, ada kota kecil di sana. Mereka seharusnya tahu lebih banyak tentang pegunungan ilusi. Ayo pergi ke sana dan bertanya. Miao Qingqing menunjuk ke kiri. Baiklah. Feng Wuchen mengangguk. Tuan, saya merasakan aura lemah dari manusia. Dia seharusnya terluka parah. Dia tidak jauh dari gunung. Lan Yue tiba-tiba berbicara. Sebagai seorang elf, Lan Yue sangat sensitif terhadap semua jenis aura. Alam surga tingkat kedua, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia merasakan dengan cermat dan juga menemukan sesuatu. Dia melirik ke pegunungan dan berkata, Qingyang, kamu pergi ke kota dulu. Lan Yue dan aku akan pergi dan melihat-lihat. Mengikuti aura lemah, Feng Wuchen dan Lan Yue dengan cepat datang ke gunung dan menemukan bahwa orang yang terluka adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun kasa putih. Namun karena dia terluka parah, bajunya berlumuran darah. Lukanya sangat mengejutkan. Jika bukan karena lukanya yang serius dan pipinya yang pucat, orang pasti akan menyadari bahwa wanita berbaju putih itu sangat cantik. Dia tidak kalah dengan Miao Qing Qing dan Lan Yue. Siapa ini? Merasakan ada seseorang yang mendekat. Wajah pucat wanita itu sedikit berubah. Dia mengeluarkan pedang dan melihat sekeliling dengan waspada. Tuan, dia terluka parah. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya. Lan Yue berkata sambil mengaktifkan kekuatan suku elf. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran cahaya biru lembut terbang keluar. Wajah wanita itu berubah drastis. Namun, dia tidak bisa menahan diri dan langsung terbungkus oleh energi biru. Jangan khawatir. Kami baru saja merasakan aura lemahmu. Dia menyembuhkanmu. Feng Wuchen memandang wanita itu dan berkata dengan ringan. Merasa lukanya sudah pulih, wanita itu merasa lega. Di saat yang sama, dia menataplang Yue dengan kaget. Wanita itu tidak tahu kekuatan macam apa itu. Sungguh ajaib bahkan tanpa pil penyembuhan, lukanya dapat disembuhkan dengan cepat. Ini adalah pil penyembuhan. Feng Wuchen mengeluarkan obat mujarab dan menyerahkannya kepada wanita itu. Terima kasih. Wanita itu mengucapkan terima kasih padanya. Ketika dia meminum ramuan itu, dia tertegun dan terkejut. Ramuan kelas tujuh. Kakak, siapa namamu? Cederamu sangat serius. Apa yang telah terjadi? Lan Yue bertanya dengan lembut. Saya si Wan Wan. Belum lama ini, sekelompok orang secara paksa menduduki pegunungan imajiner. Mereka melarang siapapun memasuki gunung. Mereka sangat kuat. Saya ingin memasuki gunung untuk mencari harta karun, tetapi saya terluka olehnya dan hampir kehilangan nyawa. Mereka kejam dan tanpa ampun. Banyak orang terbunuh oleh mereka. Tak satu pun dari kekuatan di dekatnya berani memprovokasi mereka. Semakin banyak wanita itu berbicara, dia menjadi semakin ketakutan. Dia senang bisa lolos. Menempati pegunungan, Lan Yue memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya, Tuan, apakah mereka mencari kekuatan waktu? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tahukah kamu mengapa mereka menduduki pegunungan? Si Wan Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu, tapi saya dengar mereka membawa banyak orang pergi. Saya tidak tahu kenapa. Wuss. Pada saat ini, Liu Qingyang dan yang lainnya melintas. Wajah mereka suram, dan mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Tuan Istana, sesuatu terjadi di kota. Kata Yi Tian Xing. Apa yang salah? Feng Wuchen memandang Liu Qingyang dan yang lainnya yang marah. Saudara Feng, sekelompok orang menduduki pegunungan imajiner sebulan yang lalu. Mereka membawa banyak orang dari kota, termasuk beberapa anak-anak. Kami tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia tidak tahan lagi dan ingin segera ke gunung untuk menghadapi orang-orang tak dikenal itu. Lan Yue, sembuhkan dia. Ayo masuk dan melihat. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia penasaran siapa yang menduduki pegunungan itu dan mengapa mereka membawa begitu banyak orang pergi. Kamu ingin masuk. Xie Wan Wan tercengang. Dia ingin menghentikan mereka, tapi dia terlalu terluka untuk bergerak. Dia berkata dengan cemas, jangan masuk. Mereka sangat kuat. Ada beberapa atasan di alam surga tingkat ke-6 atau ke-7. Kamu akan mati sia-sia jika masuk. Feng Wuchen tidak peduli. Dia harus memasuki pegunungan ilusi. Xie Wan-er tercengang saat melihat Feng Wuchen dan yang lainnya. Apakah mereka tidak takut mati? Sister Wan-er, jangan khawatir. Tuan dan yang lainnya akan baik-baik saja. Lan Yue terkekeh. Dengan kekuatan Feng Wuchen, dia tidak takut pada atasan di alam surga tingkat ke-6 atau ke-7. 759. Pegunungan imajiner membentang puluhan ribu mil, dan ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Sebagian besar praktisi di kota-kota terdekat mengandalkan harta surga dan bumi di pegunungan imajiner untuk mencari nafkah. Sekarang karena ditempati secara paksa oleh orang-orang tak dikenal, dapat dikatakan bahwa praktisi biasa di kota tersebut terputus dari sumber pendapatan dan penghidupan mereka. Sepertinya aura kuat yang aku rasakan barusan pastilah mereka. Liu Qing yang mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Mata gelapnya dipenuhi dengan niat membunuh. Harta karun apa yang ada di pegunungan imajiner? Mengapa mereka menempati pegunungan tersebut? Mengapa mereka menangkap orang? Beidou Yan bingung. Mereka pasti telah menemukan beberapa harta karun langka untuk menarik kelompok prajurit tak dikenal dari alam surga ini. Feng Wuchen dan kelompoknya menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati menyelinap ke kedalaman pegunungan imajiner. Di sebuah lembah di kedalaman pegunungan imajiner, lebih dari selusin orang kuat sedang menjaga. Ratusan orang sedang menggali lubang besar. Ayo cepat, jangan membuang waktu. Cepatlah jika kamu tidak ingin mati. Jika kamu berani bermalas-malasan, aku akan mematahkan kakimu. Beberapa orang kuat di alam surgawi terus memarahi dan mengancam. Ratusan orang menggali dengan putus asa, dan tidak ada yang berani bermalas-malasan. Lebih dari seratus orang disiksa, menderita luar biasa. Namun, mereka lemah dan tidak punya pilihan. Pasalnya di pinggir lubang besar itu terdapat puluhan jenazah. Wanita dan anak-anak meninggal secara tragis. Tujuh alam surga dan tiga belas alam surgawi. Saya tidak tahu siapa mereka. Di puncak gunung, Ye Tian Xing bingung, melihat kelembah tidak jauh di depan. Berengsek. Mereka menangkap begitu banyak orang. Untuk apa mereka menggali? Apakah ada harta karun di lubang sebesar itu? Liu Qingyang tampak ragu. Kristal bayangan tinta. Ye Tian Wei sepertinya melihat sesuatu dan tiba-tiba berseru. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Mereka sedang menggali Ing Sado kristal. Kristal bayangan tinta. Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen berkata, Ing Sado spar mengandung kekuatan yang sangat ganas. Ini adalah jenis spar khusus dan sangat langka. Tidak dapat ditemukan di pelelangan. Ini sangat membantu bagi para praktisi di alam surga. Ini tidak jauh lebih lemah dari pil kelas tujuh. Harta karun seperti ini tidak bisa dibeli dengan koin emas. Jadi begitu. Pantas saja mereka mengambil alih pegunungan ilusi. Itu karena mereka menemukan kristal bayangan tinta. Ye Tian Xing mengerutkan kening. Bei Dou Yan berkata dengan dingin, Tidak salah mencari harta karun, Tapi menangkap orang secara paksa untuk menggalinya itu keterlaluan. Di dalam lubang besar, Ada orang yang membawa batu kristal hitam ke atas Dan batu kristal dengan ukuran berbeda tersebut adalah batu kristal bayangan tinta. Pada saat ini, Ada lusinan anak laki-laki dan perempuan berusia 15 atau 16 tahun Yang kembali ke lembah dengan keranjang penuh tanaman obat dan harta surgawi. Anak laki-laki dan perempuan kotor dari ujung kepala sampai ujung kaki, Dan wajah lembut mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Anak laki-laki dan perempuan jelas ditangkap. Bajingan, Beraninya mereka menggunakan anak-anak yang ditangkap Untuk mencari harta karun bagi mereka. Bai Mi mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Wajah Feng Wuchen dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Bajingan, Orang-orang ini sebenarnya sangat gila. Mereka lebih buruk dari binatang. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan muncul tak terkendali. Aura pembunuh Liu Qingyang yang mengerikan pecah, Dan itu segera membuat khawatir puluhan atasan. Aura yang mematikan. Alam makhluk surgawi tingkat ke-9. Huh, Anda sedang mendekati kematian. 7 petinggi alam surga dan 13 petinggi alam makhluk surgawi merasakannya, Dan mata mereka segera menyapu ke arah sumber aura pembunuh tersebut. Sejak Feng Wuchen dan yang lainnya datang, Mereka tidak takut ketahuan. Wuss. Feng Wuchen dan yang lainnya terbang mendekat. Wajah mereka muram, Dan mata mereka dipenuhi amarah dan aura pembunuh. Siapa kalian? Pemimpin alam surga tingkat ke-8 bertanya dengan dingin. Dia menatap Feng Wuchen dan yang lainnya dengan kejam. Di lubang besar, ratusan pria dan wanita memandang Feng Wuchen dan yang lainnya dengan harapan untuk bertahan hidup. Mereka tidak ingin dipukuli sampai mati seperti yang lainnya. Kakak, selamatkan kami. Anak-anak lelaki dan perempuan berteriak minta tolong, Seolah-olah mereka melihat sedotan penyelamat. Diam. Seorang pria dari alam surgawi menegur dengan marah. Matanya yang tajam menyapu anak-anak lelaki dan perempuan, Membuat mereka sangat ketakutan. Apakah kamu yang menempati pegunungan imajiner? Apakah Anda menangkap semua orang ini? Feng Wuchen balik bertanya, suaranya dingin. Huh, urus-urusanmu sendiri. Anda sedang mendekati kematian. Seorang pria dari alam makhluk surgawi tingkat ke-9 memandang Feng Wuchen dengan jijik dan bergegas tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Saat pria itu bergerak, Feng Wuchen sudah muncul dalam sekejap. Dengan cara yang sangat aneh, dia muncul di hadapan pria itu seperti hantu. Jari pedangnya telah menunjuk ke arah glabela pria itu. Apa? Pria dari alam makhluk surgawi tingkat ke-9 terkejut. Dia gemetar ketakutan dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Menghancurkan. Feng Wuchen menatap pria itu tanpa ekspresi. Dengan teriakan dingin, kekuatan mengerikan langsung mengubah pria itu menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Atasan dari alam makhluk surgawi tingkat ke-9 langsung berubah menjadi abu. Feng Wuchen telah membunuh alam makhluk surgawi tingkat ke-9 dengan satu jari. Apa? Kekuatan macam apa ini? Seorang pria dari alam surgawi bertanya dengan ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Anak ini memiliki budidaya alam surga. Kecepatannya sangat buruk. Seorang pria dari alam surga mengerutkan kening. Dia juga cukup kaget. Pria yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan bebas. Anak ini tidak sederhana. Ketika pria dan wanita yang ditangkap melihat Feng Wuchen menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan, hati mereka mulai berkobar dengan harapan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari kekuatan ketiadaan. Tindakan Feng Wuchen bisa dikatakan mengejutkan belasan atasannya. Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Biarkan mereka pergi. Pria yang memimpin itu sangat meremehkan. Dia langsung berkata dengan dingin, jika kamu ingin menyelamatkan mereka, itu tergantung kemampuanmu. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. Pria itu menjawab. Feng Wuchen dengan cepat membuat keputusan. Ye Tianwei, Liu Qingyang, dan yang lainnya mulai bergerak. Kekuatan dahsyat pecah dan menutupi seluruh lembah. Puncak-puncak yang menjulang tinggi di sekitarnya bergetar hebat, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Kamu lebih buruk dari binatang. Pergi ke neraka. Liu Qingyang meraung dan menjadi orang pertama yang bergegas. Kamu meminta kematian. Seorang atasan dari alam surga tingkat ketiga berkata dengan keras, dan aura pembunuh yang dingin muncul. Berdengung. Kekuatan hancurkan dunia diaktifkan. Momentum Feng Wuchen tiba-tiba melonjak, dan auranya melonjak ke alam surga tingkat ketujuh. Alam surga tingkat kelima, dan dua tingkat aura. Pria yang memimpin terkejut. Bagaimana itu mungkin? Anak ini berada di alam surga tingkat kelima. Auranya masih meningkat. Yang lain dari alam surga berkata dengan ngeri. Sambil berpikir, pedang dewa naga dikeluarkan. Pedang dewa naga, yang ditempa pada tingkat kedelapan, dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat yang sama, aura Feng Wuchen melonjak lagi. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh Feng Wuchen. Sungguh mengerikan. 760. Nafas kematian yang kuat membuat pemimpinnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Alam surga tingkat ke-9. Pedangnya adalah senjata peri. Penempaan tingkat 8. Merasakan aura menakutkan dari Feng Wuchen, tujuh prajurit di alam surga terkejut. Mereka ketakutan dan terkejut, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Alam surga tingkat ke-5 telah dinaikkan sebanyak 4 tingkat. Selain itu, dia juga memiliki senjata peri tingkat tinggi 8 tingkat. Siapa yang berani percaya jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pada saat ini, ratusan pembudidaya biasa yang ditangkap akhirnya menunjukkan senyuman di wajah mereka. Mereka menangis karena bahagia. Akhirnya, penyelamat yang menyelamatkan mereka dari lautan kepahitan. Wah! Saat berikutnya, Feng Wuchen bergegas keluar dengan pedang dewa naga di tangannya. Seperti kilat berdarah, dia menghilang dalam sekejap mata. Sangat cepat, wajah pemimpin itu berubah lagi. Dia sangat ketakutan hingga keberaniannya hampir hancur. Desir-desir-desir. Cahaya pedang berdarah menyala. Kemanapun Feng Wuchen lewat, leher para pejuang alam surga digorok, dan darah muncrat pada saat yang bersamaan. Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Gerakannya bersih dan rapi, tanpa ragu sedikitpun. Dalam sekejap mata, enam prajurit alam surga telah mati, hanya menyisakan pemimpin alam surga tingkat ke-8. Pada saat yang sama, Liu Qingyang dan yang lainnya juga telah membunuh lebih dari sepuluh prajurit alam surgawi tanpa tekanan apapun. Pemimpinnya sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak. Wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai seorang pejuang alam surga tingkat ke-8, kekuatannya sungguh luar biasa. Tetapi di depan Feng Wuchen, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Pria dan wanita di lubang besar sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Dia membunuh enam prajurit alam surga dalam sekejap. Pedang dewa naga yang dingin ditempatkan di leher pria itu. Pria itu begitu ketakutan hingga sarafnya langsung menegang. Dia berkeringat dingin dan berkata dengan ngeri, Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Jawab pertanyaanku. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu? Pria itu menjawab dengan rasa takut, Kami, kami diperintahkan oleh master dari sekte bayangan misterius untuk mengumpulkan kristal bayangan tinta. Ada terlalu banyak harta karun di Gunung Suang. Dia khawatir harta karun itu akan ditemukan oleh orang lain dan mengarah ke banyak prajurit untuk merampok mereka, jadi dia mempekerjakan kita. Sekte bayangan yang mendalam. Dengan sedikit mengernyitkan alisnya, Feng Wuchen dengan dingin bertanya, Apakah itu idemu untuk menangkap orang-orang tak bersalah ini? Ini, tubuh pemimpin itu bergetar. Dia merasa Feng Wuchen telah mengetahuinya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Tidak. Ini adalah ide dari master sekte dari sekte bayangan yang mendalam. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ci. Sebelum pria itu selesai berbicara, pedang dewa naga dengan dingin menebas leher pria itu, menyebabkan darah muncrat. Mata pria itu melebar dan dia menutupi lehernya dengan kedua tangan, tetapi dia tidak mampu menghentikan aliran darahnya. Aura hidupnya berangsur-angsur menghilang saat ia jatuh ke tanah. Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang gila ini. Cepat tinggalkan tempat ini, dan bawa anak-anak ini pergi saat Anda berada di sana, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh sambil melihat ke arah para pembudidaya biasa yang telah ditangkap. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Semua orang sangat bersyukur dan menangis bahagia. Lalu, mereka semua pergi satu demi satu. Tidak ada yang mau terlibat. Saudara Feng, kristal bayangan tinta ini milik kita. Liu Qing yang tersenyum penuh semangat sambil mengjilat bibirnya. Lokasi yang ditandai oleh keluarga Mo mungkin adalah kristal bayangan tinta. Feng Wuchen menebak. Feng Wuchen tidak percaya bahwa keluarga Mo mengetahui tentang keberadaan kekuatan waktu. Tuan Istana, kristal bayangan tinta ini cukup untuk membuat kuil dewa naga lebih kuat. Yi Tian Xing berkata dengan penuh semangat. Memang harta karun seperti itu hanya bisa ditemukan tetapi tidak bisa dicari. Feng Wuchen menganggup gembira dan berkata, Namong Zan, Bei Dou Yan, Bai Mi, kalian bertiga segera pergi dan periksa kekuatan sekte bayangan yang mendalam. Ya, Tuan Istana. Mereka bertiga dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera terbang menjauh. Feng Wuchen dan kelompoknya turun ke dalam lubang besar. Sejumlah besar kristal bayangan tinta terekspos. Jumlahnya begitu besar bahkan Feng Wuchen pun terkejut. Feng Wuchen tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan panen seperti itu ketika mereka baru saja tiba di Pegunungan Ilusi. Lin Yu, mereka seharusnya masih memiliki kristal bayangan tinta. Lebih baik biarkan orang lain mengambil manfaat darinya. Kalian bertugas mengumpulkan kristal bayangan tinta. Feng Wuchen berkata dan menyimpan kristal bayangan tinta ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memberikan instruksi, Feng Wuchen dan Liu Qing yang pergi untuk memeriksa kekuatan waktu. Setelah para pembudidaya biasa yang diselamatkan meninggalkan Pegunungan Ilusi, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyebarkan berita bahwa sekte bayangan mendalam telah mempekerjakan orang untuk menduduki pegunungan, serta berita tentang penambangan kristal bayangan tinta. Aku tidak menyangka sekte bayangan mendalam berada di balik ini. Benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Sekte bayangan mendalam adalah sekte besar dan memiliki reputasi baik. Beraninya mereka melakukan hal tercelah seperti itu. Penjahat tak tahu malu. Saya akan meminta anak saya untuk segera mundur dari sekte bayangan mendalam. Berita itu menyebar seperti api dan lingkungan sekitar Pegunungan Ilusi meledak. Reputasi sekte bayangan besar anjlok dan kutukan terjadi di mana-mana. Namun, keberadaan kristal bayangan tinta menarik banyak praktisi kuat. Pada saat ini, banyak praktisi kuat bergegas menuju Pegunungan Ilusi dengan kecepatan tinggi. Ada banyak praktisi alam surga dan alam surga dan daya tarik kristal bayangan tinta sangat besar dan sangat dicari. Aula utama sekte bayangan mendalam Aula utama dipenuhi dengan kemarahan yang hebat dan aura pembunuh yang mengerikan saat aura mengerikan memenuhi seluruh aula utama. Sekte bayangan yang mendalam adalah salah satu pusat kekuatan besar di wilayah mendalam utara dan kemampuannya sangat kejam. Master sekte berada di alam surga tingkat ke-9 sementara budidaya para tetua berada di alam surga tingkat ke-7 atau ke-8. Kemampuan sekte bayangan yang mendalam sama sekali tidak akan kalah dari sekte dao surgawi. Ekspresi master sekte, tetua, dan petinggi sangat buruk dan sangat suram. Liu Yunxing, sampah itu. Master sekte suli mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah saat daging di wajahnya bergetar hebat dan dia dipenuhi amarah. Mata suli hampir menyemburkan api saat dia berkata dengan sengit, berita sudah menyebar dan pasti akan ada banyak orang yang akan pergi dan merebut kristal bayangan tinta. Kristal bayangan tinta mungkin telah direnggut oleh mereka. Semakin suli memikirkannya, semakin marah dia. Dia hendak mendapatkan kristal bayangan tinta tetapi dirusak oleh seseorang. Suli sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Liu Yunxing dan yang lainnya sudah mati. Sekarang yang paling penting adalah menemukan cara untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada mereka dan pada saat yang sama mencari tahu siapa yang membunuh mereka. Kita tidak boleh melepaskan mereka. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh saat mata lamanya bersinar dengan aura pembunuh. Suli berkata dengan kejam, ikuti aku ke Pegunungan Ilusi segera. Mereka pasti masih ada di sana dan aku akan mencabik-cabiknya. Tetua Agung, saya serahkan masalah pemulihan reputasi sekte bayangan mendalam kepada Anda. Suli sangat marah dan segera memimpin para tetua dan petinggi ke Pegunungan Ilusi. Pada saat ini, sudah ada banyak praktisi kuat di Pegunungan Ilusi yang sedang mencari keberadaan kristal bayangan tinta. Namun pada saat mereka menemukan lembah tersebut, Ingsado kristal sudah menghilang tanpa jejak dan tidak ada yang mengetahui siapa pelakunya. Aura pembunuh yang sangat kuat. Alam surga tingkat ke-9. Musuh yang kuat akan datang. Di Pegunungan, Yi Tianxing mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!